Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya apa kabar dan lagi di video kali ini kita masih akan membahas tentang tema Xiaomi MIUI 12 ataupun 12.5 dan direkomendasi kali ini temanya beragam ada yang tembus hingga di aplikasi WhatsApp namun ada juga yang hanya tembus di sistemnya aja Jadi kalian tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip biar kalian tahu tema mana yang paling keren dan biarkan terlalu panjang durasi videonya langsung aja kita wali untuk rekomendasi tema yang pertama dan lagi kita wali untuk rekomendasi tema yang pertama buat kalian suka dengan game terutama game mobile-legend kayaknya akan cocok dengan tema ini tema ini diadaptasi dari game mobile-legend Ayo kita willy reviewnya dari mulai homescreen nya terlebih dahulu di bagian atas ini terdapat 7 jam hari dan juga kalender untuk widgetnya dia kerennya icon pack pada tema ini juga semuanya berubah icon packnya satu warna namun kontras dan untuk wallpapernya disini sebenarnya walpapernya simpel banget ya namun terlihat lebih keren kontrol center pada tema ini ada perubahan begitu belah untuk ketampilan indikator baterai dan juga barisnya sementara untuk logo kiri di bagian atas ini dirubah menjadi logo mobile-legend dan tema ini hanya support di Dark Mode aja notifikasi bar pada tema ini juga ada perubahan papan telepon pada tema ini ada perubahan begitu pula untuk ketampilan kontaknya detail kontak pada tema ini juga tembus dan yang keren temen juga tembus hingga ke aplikasi pesan sistem dan ini ada tampilan untuk baloncatnya setelan pada tema ini juga ada perubahan tentang telepon logo Mi Ayo 12 disini juga udah diganti dan kayaknya logonya ada yang salah buat Mister Imam di sini logonya dia masih baru to ya sementara untuk hand design dari tema ini ini adalah game dari mobile-legend reason F pada tema ini masih menggunakan tampilan yang standar namun untuk bagian atas ini dia ada perubahan dan temen yang keren udah tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp dengan catatan kalian harus menggunakan mode gelap jika ingin menerapkan tema ini dan ini ada tampilan untuk baloncatnya kontrol volume pada tema ini ada perubahan dan disini dia dirubah di bagian warnanya aja dan oke kita akan lihat untuk tampilan di bagian lockscreennya ya buat karyanya menggunakan fullscreen seperti saya ini untuk gesture animasinya dia masih standar ya hai 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 beralih ke bagian lockscreen di sini dia masih menggunakan warwap yang sama sementara di bagian bawah sini terdapat 7 jam hari kalender dan ini ada keterangan Freya mobile-legend Hai orang-orang yang beriman di sini sholat Tuhan kau sebelum kau disolehkan dan di bagian bawah sini terdapat hologa logo maksudnya terdapat logo mobile-legend sementara sebelah kanannya terdapat shortcut untuk ke pemutar musik kalender hari dan juga kalender ada di bagian kanan atas maksudnya ada di bagian pojok kanan namun agak ke atas di atas di bagianlah shortcut pemutar musik buat kalian yang ingin mendownload teman ini kalian bisa mencari nya di TS Xiaomi kalian masing-masing dan temen ini bisa kalian temukan dengan judul Freya V12.5 tak file dari tema ini cukup cil hanya 11,1 MB dan setelah yang mister Imam Shafi dan lagi kita lanjut untuk rekomendasi tema yang kedua dan untuk rekomendasi tema yang kedua sebenarnya teman udah cukup lama ada DTS dan baru sempet kali ini untuk aku review Herois tema ini ukuran file-nya lebih besar sedikit dari tema sebelumnya yakni 13,1 MB presenter temennya ada izan dan ini adalah desainer dari India waktu mendownload temennya saya juga menggunakan region India namun bila kalian suka dengan tema ini kalian bisa mencoba yang terlebih dahulu di region Indonesia siapa tahu tema ini ada di region Indonesia juga jadi kalian nggak harus merubahnya ke region India dan oke ini adalah tampilan dari homescreen ya di bagian atas ini terdapat di jam hari dan juga kalender tanpa adanya perakiran cuaca sementara icon back pada tema ini semuanya berubah dan buat kalian suka dengan serang Naruto terutama satsuki kalian mungkin akan suka dengan tema ini kontrol senter pada tema ini ada perubahan dan temen udah support di dual mode dark mode dan juga lag mode dan ini adalah tampilan untuk notifikasi barnya sayangnya jika kalian menggunakan lengket untuk notifikasi barnya disini ada sedikit bug namun jika kalian menggunakan warna gelap ataupun dark mode disini untuk notifikasi barnya dia baru kelihatan papan telepon pertama ini dia untuk papan teleponnya dia mengadaptasi seperti papan teleponnya yang milik iOS dan ini adalah tampilan untuk kontaknya disini dia masih menggunakan tampilan yang standar begitu pula untuk tampilan di bagian detail kontaknya aplikasi pesan sistem dan ini adalah tampilan untuk balonnya disini enggak ada perubahan sama sekali dan untuk setelan disini ada perubahan walaupun enggak begitu ketara di bagian perubahannya tentang telepon logo MIUI 12 disini masih menggunakan tampilan yang standar sementara untuk warna persentase baterai ataupun persentase penyimpanan maksudnya disini dirubah menjadi warna merah kontrol volume pada tema ini enggak ada perubahan dan yang pasti tema ini belum tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp risetnya pada tema ini juga masih menggunakan tampilan yang standar jadi langsung kita lihat untuk tampilan di bagian lock screen aja aja di bagian lock screen di sini keren ya widget jam hari dan juga kalender ada di bagian atas sementara untuk wallpaper nya dia buat kalian yang sudah menggunakan Xiaomi yang amoled untuk wallpaper nya dia akan terlihat lebih keren warna hitamnya akan pekat banget keser sebelah kanan disini ada beberapa shortcut aplikasi diantaranya perangkiran cuaca pemutar musik dan ada ini seperti kontrol center ya toggle disini dan di bagian bawah sini ada Mipay sementara di bagian bawah paling bawah ada beberapa shortcut aplikasi diantaranya persentase baterai telepon pesan galeri kamera dan yang lainnya dan untuk pemutar musiknya kalian langsung bisa memutar ke musik di bagian lock screen nya dan oke kita akan lanjut untuk rekomendasi tema yang ketiga dan lagi untuk rekomendasi tema yang ketiga Venom ukuran file dari tema ini dia standar ya untuk ukuran file nya dari ya tema yang pertama hingga tema yang ketiga ini di kisaran angka 10 ke atas namun 15 ke bawah tepatnya untuk tema ini dia 12,2 MB dan dengan senorong angka 7 med dan ini adalah desainer dari India karena waktu melalui tema ini juga masih menggunakan region India dan lagi ini adalah tampilan untuk home screen nya simple di bagian atas ini terdapat 7 jam hari kalender dan juga perakiran cuaca sementara untuk icon pack pada tema ini dia masih menggunakan tampilan yang standar namun untuk ukurannya dia agar sedikit lebih besar daripada ukuran standar tema Xiaomi kontrol center pada tema ini ada perubahan walaupun di sini perubahannya enggak begitu ketara dan tema ini sudah support di dual mode light mode dan juga dark mode sementara untuk indikator baterai dan juga bar sinyal pada tema ini ada perubahan dan ini adalah tampilan untuk notifikasi bar nya papan telepon pada tema ini dia masih menggunakan tampilan yang standar begitu pula untuk tampilan kontaknya aplikasi pesan sistem di sini enggak ada yang dirubah terutama untuk di bagian sistemnya mungkin enggak keseluruhan dia tembus ya terutama di bagian setelan di sini juga enggak ada perubahan hanya di bagian icon icon nya aja yang ada perubahan tentang telepon logo MIUI 12 di sini masih menggunakan tampilan yang standar untuk kontrol volume di tema ini juga enggak ada perubahan dan yang pasti tema ini belum tumbuh sehingga ke aplikasi pesan WhatsApp dan lagi kita langsung aja lihat untuk di bagian lockscreen nya oke di bagian lockscreen di sini keren ya Oh Venom sementara di bagian pojok kiri atas terdapat 7 jam hari kalender dan juga perakiran cuaca sementara di bagian bawah terdapat dua shortcut aplikasi yang pertama dan shortcut untuk pemutar musik dan sebelah kanan juga terdapat shortcut untuk kamera untuk memutar musik kalian cukup ngetapnya di bagian sini nah kita lanjut untuk rekomendasi tema yang terakhir ini untuk rekomendasi memang terakhir menurut saya sih ini tema yang paling keren dari ketiga rekomendasi yang udah aku review sebelumnya Ayo kita akan awali reviewnya mulai dari homescreen nya terlebih dahulu di bagian atas ini terdapat 7 jam hari kalender dan juga keperakiran cuaca sayangnya untuk wujudnya jasen ada dengan wallpaper background wallpaper belakangnya jadi agak sedikit nggak kelihatan karena dia wujudnya warnanya putih icon back pada tema ini semuanya berubah enggak ada satupun yang ketinggalan kontrol center pada tema ini juga ada perubahan dan ini keren icon baterai dan juga barisinal pada tema ini juga ada ada perubahan dan tema ini saya hanya support di like mode aja jika lagu menggunakan drag mode ada beberapa bagian sistem yang gak ikut tema dan ini adalah tampilan untuk notifikasi banyak Oke di bagian notifikasi bar disini saya masih menggunakan tampilan yang standar papan telepon pada tema ini ada perubahan dan ini keren untuk papan teleponnya upin dan ipin dan temen juga merubah di bagian kontak kontak untuk detail kontak tema ini ada perubahan namun untuk di bagian kontaknya disini ininya dia masih menggunakan tampilan yang sadar hanya di bagian background aja yang ada perubahan aplikasi pesan sistem saya ingin di bagian aplikasi pesan sistem hanya merubah di bagian luarnya aja sementara untuk baloncatnya disini masih menggunakan tampilan yang standar setelan pada tema ini juga ada ada perubahan tentang telepon logo Mi A12 disini udah diganti dan logonya jadi gambar upin dan ipin Ayo kita lihat untuk logonya apakah dia tembus hingga ke bagian dalam atau belum dan ternyata untuk logonya dia belum tembus hingga ke bagian dalam kontak volume pada tema ini juga masih menggunakan tampilan yang standar dan yang keren tema ini sudah tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp dan ini ada tampilan untuk baloncatnya di bagian baloncat sebenarnya masih standar hanya ada ada perubahan di bagian luarnya aja risetnya pada tema ini enggak ada perubahan sama sekali dan buat kalian yang menggunakan fullscreen untuk gesture animasinya disini masih menggunakan tampilan yang standar Oh ya dari ketiga rekomendasi yang udah aku review tadi untuk gesture animasinya dia yang ada perubahan hanya di bagian yang Venom tadi untuk yang Venom dia untuk gesture animasinya tadi ada perubahan namun aku sedikit lupa untuk review di bagian gesture animasinya dan oke kita akan lihat untuk tampilan di bagian lockscreennya oke di bagian lockscreen disini masih menggunakan wallpaper yang sama dan di bagian lockscreen disini sebenarnya enggak ada perubahan karena disini masih menggunakan tampilan yang standar buat kalian suka dengan tema ini atau ingin mencoba tema ini kalian bisa download tema ini dengan judul upin Ipin temen ukuran file-nya 15,1 MB dan senar oleh salah ketik dan tema ini ada di region Indonesia dan oke itu tadi empat rekomendasi tema keren untuk Xiaomi MIUI 12 ataupun 12.5 kritik dan salah silakan kalian bisa tulisnya di kolom komentar dan sampai ketemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh